Intro Assalamualaikum semuanya Berita dunia menyatakan bahwa Saddam Hussein telah meninggal dunia setelah menjalani hukuman gantung lewat keputusan pengadilan Irak pada tahun 2006 silam Rezim presiden Irak tersebut tumbang setelah serangan pasukan koalisi pada tahun 2003 Invasi itu dilakukan dengan alasan bahwa Saddam Hussein telah mengembangkan senjata pemusnah masal dan karenanya dianggap tergolong sebagai pihak yang melakukan serangan pada 11 September 2001 ke gedung WTC New York Tak sedikit yang merasa penasaran terkait misteri jasad Saddam Hussein yang dimakamkan di kampung halamannya di Ajwa Makam tersebut dibangun dengan mewahnya saat itu Namun kini telah menjadi puing-puing setelah serangan udara dari pasukan angkatan udara Irak Ada kecurigaan bahwa sebenarnya sosok yang dimakamkan di tempat itu bukanlah Saddam Hussein Seorang pensiunan tetara Irak dari Bagdad bernama Abu Samir menyatakan dugaannya bahwa Saddam Hussein sebenarnya masih hidup Kematian Saddam dipalsukan dan sosok yang meninggal di tiang gantungan adalah sosok lain yang serupa dengan Saddam Hal ini dilakukan oleh loyalis Saddam yang berada di jajaran penegak hukum di negeri 1001 malam itu Namun hal ini dibantah oleh agensi IE yang bertugas di Irak, John Nixon Sepanjang karirnya di Irak, Nixon ditugaskan untuk mengintai Saddam Ia kenal betul dengan karakter fisik dan gestur dari Saddam Hussein Oleh karenanya, Nixon meyakini bahwa yang menjalani hukuman di tiang gantungan itu merupakan Saddam Hussein yang asli Nixon sendiri merupakan interrogator yang bertugas untuk mengintrogasi Saddam setelah ia ditangkap Pria yang sudah pensiun sebagai agensi IE itu mengatakan bahwa Saddam merupakan tipikal orang yang sebenarnya menyenangkan untuk diajak bicara Namun pria berkemis itu mendadak akan berubah menjadi sosok yang menapurkan ketika ia hilang kesabaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!